hai hai all right Halo guys selamat datang kembali di channel kesayangan kita semuanya dan ini adalah hari ke-11 saya main Dragon Master dan tentunya kalian pengen tahu hasilnya gimana Bang gimana nih dan ternyata hasilnya cukup memuaskan ya setelah masa belas hari 10 hari kemarin bermain ini saya sudah mendapatkan 1196 Totem dengan total MDMT nya 8680 kira-kira nih kalau di rupiahkan dapatnya berapa ya Nah itulah yang akan kita bahas pada video malam hari ini dan saya sudah siapin semuanya buat kamu-kamu semua yang mau menjadi seorang streamer Oh ya by the way kita kita punya kabar gembira nih guys karena pada hari ini itu kita sudah mendapatkan banyak banget streamer-streamer baru yang diterima di Dragon Master ada sekitar kurang lebih ada sekitar 11 belasan orang ya tapi sayangnya tidak ada orang dari Indonesia yang baru makanya nih guys kalau kalian mau nih ayolah kita daftar ke Dragon Master minimal-minimal kalian jadi streamer selama tujuh hari dan selama tujuh hari itu kalian bisa mendapatkan kurang lebih uang sekitar nah sekitarnya berapa ini akan kita hitung kalau kalian benar-benar melakukan dengan cara yang benar gua yakin sih cukup lah buat duit lebaran ya guys ya jadi silakan buat kalian yang belum daftar menjadi live streamer daftarnya dimana daftarnya tinggal klik link di bio di bawah itu ada deskripsi kalian daftar download game-nya kemudian doktor ikut ke dalam discord channel nya itu aja sih yang paling penting nanti kalau dalam discord channel temukan kami-kami dari komunitas Dragon Master Indonesia dan kami pasti akan bantu kalian guys alright seperti pada malam hari ini gua ditemani oleh banyak banget nih teman-teman dari Indonesia semuanya sedang live Halo teman-teman semuanya kalian semuanya masuk ke dalam YouTube saya hahaha ada momot kita Bang Aditi ada streamer Bang Kanza mau share ini ya ya boleh dong ditolong kalau misalkan bisa sharing tapi kayaknya enggak usah pakai suara ya karena suaranya nanti bisa berkebrak kalau kalau banyak kebanyakan kalahnya Abang ini harus harus anu apa harus bagi totemnya kesehatan tidak bisa tidak bisa kalau menang saya baru akan nanti bagi-bagi giveaway tapi ngomong-ngomong kita nunggu giveaway dari Bang Kanza yang baru gajian ribuan dolar guys dari Adsense Oke kita lanjut dulu nih ke materi pada malam hari ini ya guys ya karena malam hari ini tuh cukup spesial gua udah dapet kurang lebih seperti yang kalian lihat di sini Oh kok hilang ya seperti yang kalian lihat lihat kali tadi itu gua udah dapet sekitar 1000 totem dengan 8000 MDMT yang kalau di konversikan ke rupiah itu kalau gua ngitung-ngitung sih sudah dapet sekitar sejuta dua ratusan tetapi biar kalian tahu nih dari mana dapatnya gimana cara menghitungnya nanti akan gua jelaskan dengan lebih detail lagi supaya nanti kalian juga tahu gimana kalau nanti kalian bisa dapet segitu dalam waktu seminggu kira-kira mau diapain ya ini karena menarik banget ya guys ya game ini baru early banget baru mulai banget di kurang lebih baru sekitar sebulan dia live-nya dan mulai banyak mendatangkan pemain-pemain baru ya karena gamenya sangat mudah dimainkan dan sangat fun ya berbeda dengan game-game lain yang kadang-kadang cenderung membosankan kalau dimainkan nah kita akan bahas nanti setelah gua main beberapa kali dulu nih guys karena seperti biasa ini kita gua masih punya 13 kali jatah permainan dan syukurnya sih pada hari ini gua udah benang ya udah menang 12 kali ya dan gua udah berhasil menyelesaikan dialitas gua dan mendapatkan tambahan 30 totem terus ini setelah naga gua di upgrade setelah menjadi eksklusif streamer victory ratenya gua jadi naik ya guys ya tentunya selain karena faktor naga tapi juga faktor memahami battlefield ya karena walaupun naganya bagus tapi kalau nggak pintar mainnya juga bisa kalah seperti teman-teman kita kemarinnya tiba-tiba ketemu saya di permainan dianggap oke guys nih gua langsung mulai ini ya Nah ini musuh kita tuh Master dan dia punya naga super nah kadang-kadang kita perlu tahu ya guys ya sama-sama super nih mau nggak mau kita harus agak kuat dikit ini dia tuh super tuh bahaya enggak karena dia bisa ngegas tuh hati-hati tuh tuh ngegas dia kan ayo jangan kalah pelan-pelan nggak apa-apa Oh iya pernah bagus-bagus itu abang mau jelasin pas mainnya tanpa video-nya ah kan tetap main lah kan simbol harus main dulu Oh habis main Iya kita akan main abis tuh jelasin main jelasin main jelasin jelasin kalau nggak main nanti kena marah nggak sampai sejam nanti woi tidur hai 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 itu ada apa Kenapa kok begitu hahaha kita kedorong guys Aduh good kita kasih good dulu ternyata yang yang bahaya itu naga yang pakai tas atas itu gendong eh dia kedorong guys memang bahaya ini naganya super ini enggak main-main ngegas dia tuh ini XL nya mana ini ah kalahnya nah tuh baru Excel keluar sumpah itu atasnya emang bahaya itu hahi Undur mundur 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 eh aduh adue 222 electric musuh googleinnya main-main nih Aduh adu aduh ayo 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 bisa 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 yuk bisa yuk bisa hei 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 kenapa kamu begitu ada kalau g kau kita guys hati-hati kalau ketemu naga super ya jadi naga super itu dia bisa ngegas salah satu naga yang cukup powerful itu juga juga bahan yang ini yang mana yang khususnya itu yang pakai gelang itu yang pakai gelang ya ini 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 prikli nih musuh kitari prikli nih naga pakai gelang langsung aja lah enggak usah-usah basi eh atasnya udah selesai katubang ah atasnya udah selesai eh 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 mati dia eh eh ketawa dia ini error pula screen ya Hai sorry guys gangguan teknis ya biarin dulu ya aku diserang ini sorry 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 ini fokus dulu nih fokus karena dia menyerang jadi kita harus fokus dulu kenapa nak layarnya itu Iya ini apa error 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 sorry sorry lagi main jadi nggak bisa diperbaiki sorry 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 tunggu dulu ya wuih ketawa dia kurang aja ngecengin dia ngecengin dia awas kau awas kau belum berakhir ini kawan belum berakhir ini Hah kau ketawa-tawa gitu belum berakhir ini Hah lihat nih lihat nih hei 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 Wow Sudah Nge energy Aha ketawalah kau-ketawalah kau Ketawalah kau Hei 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 Memangrain habis main tuh perbaiki dulu layarnya lah Bang iya ini sabarlah ini kumain aku aku nggak sabaran apanya loh nanti bisa ngambek gimana ini HPnya error-error begini tumben-tumbenan aja tuh di fit kan gara-gara kau nggak sabaran oke guys dua kali kita bermain malam hari dan kalah saya tidak bisa menyalahkan musuh karena saya digangguin terus sama si Kanza ini kelihatan ya kelihatan ya ya kelihatan udah jam segini ini banyak juga yang tangguh-tangguh main Master Oke kita lihat nih dia punya super katanya dia mau trading guys nah iyalah Bang kalau nggak mau tangguh itu jam-jam tiga jam-jam tiga tersaur orang terhadap itu uh sakit uh sakit eh enggak kuat hai 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 oke good kita dikenalin kalau namanya Master 0888 itu enggak dikenalin dia enggak mau dikenalin dia menang kayaknya kayaknya sih menang tapi kalau musuhnya yakin kamu ganda Bang enggak lah ini main lurus aja kita menang kita ya kan sambil main sambil merem itu bisa kita udah tanda-tanda menang musuhnya itu prusiasi loh udah ketemu lagi masuk perni Master 280 Waduh kita menghindar aja dulu ya biarin dia tuh baru keluar langsung dibawanya yang gitu yang bodyguard paling tinggi kita nunggu dulu juga Excelnya keluar nah Excel udah keluar baru kita main-main nanti ah nih baru enak nih yuk kita tanding Ayo 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 tuh kan eh gaya aja kau banyak itu kayaknya yang main itu baru udah udah mute untuk keluar semua Iya dia baru-baru udah keluarin XL hai 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 he 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 udah enggak ada enggak ada lawan kau baru dia ini kayaknya udah panik dia tuh misalkan dia sekolah raduh baru itu kali-kali kalau kata orang baru gitu kita cengin lah ya coba Coba langsung pikirin loh itu tuh pikirin dulu stiker-stiker itu loh katawan Iya 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 makanya itu cengit-cengit nanti gitu kan ada lagi keluar dia guys musuhnya langsung keluar ini sombong sekali dia asin Bang biar gak fokus dia main kita yang keluar kita enggak fokus ini eh ya beneran kan hai hai Terima kasih. 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 kenapa jadi banyak banget all time MDMT nggak mungkin lah ini yang salah nih MDMT bentar 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 untuk DMT nya itu gak nyampe kah gak nyampe 300 itu bang kalau 8 juman ini gak nyampe lah ngapain jadi segitu banyak ya inilah yang benar 87 87 ini ngapain dia disini 8x4 nah ini MDMT 8x4000 ini gak disini hitungannya P5 P5 dibagi 1000 dikali x5 kok banyak banget ya bukan bukan untuk DMT nya itu bukan 87 tapi 8 dikali aja nggak ini ada yang salah rumusnya ini iya salahnya DMT dibagi seribu lah masih 3x87 juga ini 2x1000 harusnya aku gak mau dia dikali dikali ini ini kan MDMT ini kan rumusnya di P5 dibagi seribu kok gak mau dia dikali ini dikali ini harusnya ini cuma 89 DMT jatuhnya kan dibagi seribu di gamenya itu 8 8 9 itu 8 bang totalnya DMT ini ini udah benar nih jadinya DMT itu cuma 38 8000 udah benar nih masih salah itu bang untuk nah tuh lihat itu MDMT nya 8000 bukan 89000 loh bang oh disitu salahnya iya ini 89000 80 8900 itu loh iya iya salah 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 masukin data sorry 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 pantesan kenapa tinggi sekali saya pun bingung kemarin kayak pertama kali ngitung gitu kan udah bahagia betul kaya saya gitu kan ternyata saya masukin nol kebanyakan main guys maklum ini kayak enggak penting tapi penting juga ya biar kita tahu ya detail-detail jadi biar ada datanya kita enggak main-main sekedar tinggal sekarang ini pembuktiannya bisa dicairkan atau tidak kan gitu ya nah gitu betul kan oke guys sekarang kita bilang tuh bang kalau mau claim itu kalau mau claim itu nunggunya 72 jam 48 jam ini berarti kita akan tunjukin dulu gimana cara biar claim ya ini kan harganya dapat 1.167.000 ini sebenarnya selaras dengan yang ada di wallet di wallet itu disebutin sama dia gue hari ini total dapat 80 USD nih bisa dilihat ya total-total in-game balance nya 80 dolar kita cek ya kalau misalkan kita hitung disini layarnya masih masih dragon master bang oh layar masih dragon master nah ini oh iya dragon master udah nih kan udah nih kelihatan ya masih belum masih dalam game ini ini sorry loser ini nih kelihatan nah belum bang ini mencet energi loh nah siap kelihatan oke udah ya ini kan 80 disini udah disebutin ada 80 dolar tuh kita cek nih kalau dirupiahkan dapatnya berapa dapatnya betul dapatnya itu 81 bang 116 1.162 nih kalau kata kata rupiah berarti kurang lebih sama ya 1.167 beda-beda tipis lah oke gitu nah ini yang mau kita claim itu adalah MDMT nya guys kenapa yang gue claim adalah MDMT nya karena totem ini ini berguna untuk farming farming itu gimana maksudnya farming itu kayak gini nih gue tunjukin ya farming itu kayak gini nih ini farming jadi selama kita punya totem di dalam game kita bisa farming farming itu kita gak ngapa-ngapain dapat duit ada passive income nya disini dan gue belum bisa apa ya ada dua ada dua skema yang gue pikirin totem ini antara ditabung untuk beli naga nanti atau nanti diputer ke yang lain entah itu gak tau nih ya gue mau entah trading atau apa gitu gue belum belum memutuskan tapi totem ini daripada gue ambil mending gue simpen dulu di dalam game nya jadi memang sengaja gak gue withdraw nah kita akan tes withdraw 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 nya yang mana yang kita tes yang kita tes withdraw adalah yang MDMT nya oke gitu bisa dipahami ya nih kita kalau withdraw nya katanya sih tinggal simple ya tinggal klik claim kayak gini nah ini langsung ada pilihannya kita gue punya 8.948 MDMT yang mana kalau di konversi ke DMT jadinya cuma dapat 8.000 DMT 8.000 DMT ini kalau kita jadikan ke Matic itu sebenarnya jatuhnya kurang lebih serapa nah ini 8.000 DMT itu dapatnya 1,87 Matic alias kalau dihitung itu sekitar 50 ribuan ya karena Matic ini harganya sekitar 20 ribu 23 24 ribuan sekarang gitu oke nah ini akan kita claim kita ambil max actual number bla 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 withdraw nah withdraw akan diterima dalam waktu 72 jam jadi memang gak langsung ya guys ya dan nanti kita gue akan report ketika hari 2 hari lagi ini masuk atau gak ke wallet gue withdraw fee nya itu 3% 3% dari mana 3% dari jumlah yang mau di withdraw oke kita cek dulu nih tadi katanya harus pakai gas fee ya iya aduh gue belum ngisi gas fee tapi coba cek aja kalau mau disitu sebenarnya enggak bang oh ini belum ya lain iya enggak oke success value udah di claim nah udah nol nih kayaknya nanti larinya pindahnya ke sini ke DMT ini pindahnya nanti ke polygon balance pindahnya ke DMT ini kan ada game balance ketika di claim dia akan pindah ke dalam polygon balance gitu di polygon balance itu nanti bisa baru di swap kemana ke dalam matic gitu ya nanti katanya harus ngisi matic kebetulan banget ntar gue langsung bikin matic nya gue isi dulu biar bisa masukin ke wallet gue gitu nah itu coba geser bang geser ke bawah ya ini udah geserin ke bawah bawah mana tadi kembali kembali loh coba ini oh ini ini ada waiting review ya jadi di review hasilnya DMT nya di review NFT nya gue enggak punya NFT DMT totopnya gue banyak tuh wah enggak ada deposit belum ini masih waiting review statusnya guys thank you thank you thank you so what do you think apakah akan cair atau tidak tapi sih gue yakin cair ya karena udah banyak teman-teman kita ya jelas cair itulah iya sebenarnya kan ada yang bertanya-tanya nih ini bakal cair gak bang gitu ya game NFT ini sebenarnya sudah sebuah trend yang baru yang menurut gue bakal jadi besar dan booming apalagi di tahun-tahun ke depan ini kalau gue kasih bocoran aja nih guys ya kalau lo mau nyari game NFT yang masih kira-kira mau dimainkan atau enggak lo bisa lari kesini guys playtoearn.net ini banyak banget list-list game NFT yang bisa lo mainkan guys gue sampai ke website ini gue pusing sendiri karena banyak banget game-game yang baru yang tiba-tiba gue belum pernah denger tiba-tiba banyak banget ya ini Dragon Master tuh belum masuk ke dalam list ini ada sih tapi di halaman 2 game NFT itu yang early aja maksudnya kalau udah lama itu biasanya kita cenderung untuk rugi ya guys betul jadi ada kecenderungan juga Pak Meo kalau mau main game NFT itu kalau bisa mainnya ketika di awal-awal artinya apa lo bisa lihat disini statusnya yang masih pre-sale atau kalau perlu masih dalam tahap beta atau alpha gitu ya kalau beta sama alpha berarti masih murah banget tokennya bahkan game-nya masih belum kelihatan bentuknya gimana guys kayak gitu benar ini masih beta masih banyak lah jadi sebenarnya kayak semacam tambang emas juga ya kalau memang kalian mau betul-betul mencari 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 cuan dari sini karena ini banyak yang hijau-hijau tuh lihat tuh hijau-hijau gue belum pelajari semuanya kalau mau dimainin itu yang pre-sale-pre-sale itu loh yang pre-sale-pre-sale itu bisa juga kalau pre-sale itu berarti gamenya sudah sudah mulai kelihatan sebenarnya artinya minimal kalau pre-sale itu dia sudah ada gamenya kemudian dia sudah mau launching token gitu loh jadi ketika dia mau launching token dia menggunakan yang namanya pre-sale nah ini ini dunia yang menurut juga banyak pilihan jaringannya dan ada pilihan jaringan juga ya ada 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 misalkan lu sukanya yang poligon kenapa karena murah kita cek nih mana poligon blockchainnya kita pilih yang misalkan poligon aja biar murah tuh enak sebenarnya udah terbantu ya yang dari WMG itu bang juga ada untuk black nah ini kalau mau artinya dan gue menyarankan tetap kembali lu mainnya dari dragon master ini guys kenapa karena di dragon master ini lu bisa mulai main tanpa lu harus keluar duit sama sekali dengan menjadi seorang streamer nah ini tadi mungkin ada yang belum tau ya tadi itu gue di awal video gue ceritain bahwa hari ini itu banyak banget orang yang diterima menjadi live streamer di dragon master ada sekitar 20an orang ya dan yang gue dapetin selama 10 hari ini itu pure karena gue jadi live streamer artinya selama 10 hari 7 hari gue jadi intern magang kemudian 3 hari 4 hari belakangan gue jadi exclusive streamer dan gue mendapatkan 50% bagi hasil dari naga yang mana itu adalah lebih besar daripada kalau lo jadi scholar jadi saran gue nih kalau kalian memang mau mulai mencoba bermain game nft apalagi dragon master secara gratis mending lu langsung coba daftar jadi live streamernya aja lu klik aja link yang ada di bawah download gamenya kemudian klik link yang menuju discord dan temukan kami semua di group indonesia ini guys kita ngumpul bareng-bareng disini kita ngobrol bareng-bareng disini gitu mungkin itu dulu video kali ini semoga gak kepanjangan walaupun ini memang bukan video yang pendek karena cukup panjang tapi nanti akan gue kasih tanda-tanda di bawah di deskripsi biar lu gampang menemukan apa yang lu cari dan nanti juga ada bikin video yang itu bang yang WD nya itu yang mana yang WD ya oke dan pastikan juga buat subscribe channel ini karena gue akan mengadakan giveaway menuju seribu subscriber di youtube ini dan jangan ketinggalan see you and bye-bye bye